Halo semua, kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi pertualangannya di ARK Mobile Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tau atau pemula Cara mudah untuk membuat simple trap Spino ya Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya Biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung cari Spino nya ya Kita langsung jebak dia Sebenarnya aku sudah pernah bikin simple trap Spino ya Tapi ini lebih simple ya Pakai pilar saja untuk menjebak Spino itu Ini kita langsung pakai Pteranodon Kita langsung cari Spino nya Biasanya di Green Oblix itu banyak ya Kita langsung ke sana saja Ini kita sudah di Green Oblix atau gak gitu Oblix hijau Itu di depan sana tadi ada Spino nya Kita bakal bikin jebakannya di dekat Spino Itu kalian bisa lihat ya Di sebelah kanan Tapi di depan sana ada Raptor dong Kita bakal bunuh saja terlebih dahulu Raptor ini Biar gak gangguin aku untuk bikin jebakannya ya Kita langsung bunuh semua saja Tapi itu Stego nya marah Kita bakal bunuh juga untuk Stego nya Ini Stego yang di belakang juga marah Dan dia sudah mati semua ya Sekaligus ya sama Raptor nya Jadi kita langsung bikin jebakannya Itu sudah mati semua Dan gak ada yang ganggu Kita bakal bikin trap nya itu di sebelah sini Atau di sebelah sini ya Oh sebelah sini saja lah Soalnya itu di dekat sana ada Spino nya Kita langsung bikin saja Kita bikin seperti ini Hampir sama ya untuk jebakan Itu ya Gigantosaurus ya Tinggal kalian hapus di bagian tengah sini Kalau sudah di hapus Baru kita bikin jebakannya Yang di sebelah sini itu 4 ya 1, 2, 3, 4 Jadi totalnya itu 5 ya Dari bawah 1, 2, 3, terus 4 Nah ini ya Terus di bagian depannya ini cukup 2 Dan ini belakangnya 1 Nah jebakannya itu seperti ini ya Tapi nanti dia bakal bisa kabur Cuman dia bisa masuk ya Nanti di bagian tengah kita bakal kasih pilar Itu dia lagi menyerang Dino Yaitu Parasaur Kita tunggu saja Ini kita di dekat sini kok Dia gak agresif ke aku ya Atau dia gak mau ya di jebak ya Tuh kalian bisa lihat ya Padahal sudah dekat disini loh Dia gak marah sama sekali loh Spino ini Kita tunggu saja Kita dekati lagi Sampai dia marah Kalau sudah marah Kita bakal kabur saja Itu Spino nya disini Dan di dekat sini Dia akhirnya marah ya itu ya Kita langsung kabur saja ke jebakannya Kita langsung menuju ke jebakan ya Nanti kalian bisa lihat Dia bakal masuk jebakan Tapi masih bisa kabur Kalau seperti ini Baru kita kasih yang di bagian tengahnya Kita kasih astaga Diserang dong astaga Ini gak bisa Tuh kalian bisa lihat ya Dia bisa kabur dong Kita langsung ke jebakan saja Ini Biar dia masuk kembali ke jebakan Nah kalau sudah masuk kembali ke jebakan Seperti ini Kita langsung pasang yang bagian tengah Seperti ini Otomatis dia sudah gak bisa kabur Sama sekali Ini kita hapus terlebih dahulu Yang dua ini Kita hapus Ini juga kita bakal hapus Tuh kalian bisa lihat ya Dia sudah gak bisa kabur ya Pokoknya kalian kasih lagi Di bagian tengah Pilar satu Untuk dia gak bisa kabur lagi Kalau kita cukup pakai dua pilar Yang di bagian tengah Dia masih bisa kabur Soalnya tadi dia kabur kan Jadi Kita kasih satu lagi pilar Sebenarnya emang Gitu ya Penempatannya ya Yang belakang satu Yang tengah itu tiga Terus yang depan itu empat Atau lima pilar Jadi Kalian bisa Bangun Yang tengah itu dua dulu Itu Biar dia masuk ke dalam Baru kalian kasih Satu pilar Kalau kalian bangun Yang di bagian tengah itu langsung Tiga pilar Dia gak bisa masuk ke dalam Jebakan ini Jadi kalian bikin Tengah itu Dua pilar dulu Kalau dia sudah masuk ke dalam Jebakan Baru kalian tambah Satu pilar lagi Yang di bagian tengah Nanti otomatis Dia sudah gak bisa kabur Kemana-mana Itu kalian bisa lihat ya Dia cuma menyerang pilar saja Dan dia gak bisa Kemana-mana Pokoknya urutannya Ikuti saja ya Dari awal Sampai akhir Dulu kan aku sudah Pernah bikin Simple trap yang dari Doorframe Menurut kalian Bagus yang mana Yang doorframe Atau yang pilar ini Kalau yang pilar ini Kalian bakal Kena damage ya Dan sedangkan Kalau yang doorframe Itu gak kena damage Sama sekali Menurut kalian Lebih bagus mana Terserah kalian ya Mau mencoba Aku sudah Pernah bikin Yang dulu Simple trap yang dari doorframe Dan sekarang Aku bikin Yang lebih simple lagi Dari pilar Dan bawahnya itu Gak terlalu Berat juga ya Untuk bawa kemana-mana Pilar itu Tuh kalian bisa lihat ya Dia sudah gak bisa Kemana-mana Pokoknya kalian Bikin Seperti ini ya Yang di sebelah Kanan Yang dua Pilar itu Itu lima Yang tengah Itu tiga Yang belakang itu Cuman satu pilar ya Tapi yang di bagian Tengah itu Kalian harus Bikin Dua dulu Bikin Spino nya Masuk ke dalam Trap nya terlebih dahulu Kalau sudah Masuk ke dalam Baru kalian Kasih yang Tengah itu Satu pilar Otomatis Dia sudah Gak bisa Kemana-mana ya Pokoknya Kalian ikuti saja Untuk Taming Atau Menjebak Spino ini Caranya mudah Pokoknya ya Buat kalian yang Belum tahu Atau pemula Ya cukup Sampai disini dulu lah ya Video kali ini Simple Trap Spino Dari Pilar Buat kalian belum tahu Atau pemula Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa Di share Ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam Tadam Terima kasih.